In 5, 4, 3, 2 Oke, kita hari ini 471 ya Mudah ketekat 500 jadi banyak lupanya nih Gawannya, oke Oh karena bintang temunya mungkin baru kali ya Oke malam hari ini kita akan datangkan bintang temu baru Yang perdana datang ke dialog positif Dan kebetulan Kang Sharif ini adalah salah satu orang Yang membantu buku mind blowing terlahir gitu Nanti juga mungkin beliau akan cerita Dan malam hari ini kita akan bicara tentang demotivasi Tadi saya tulis di caption Instagram Kalau orang lain biasanya memotivasi gitu Nah ini kerjaannya mendemotivasi gitu Jadi malam hari ini kita akan didemotivasi Ini sama Kang Sharif Maulana So tidak perlu pencang lebar Mari kita kenalan dulu Dan kita sapa dulu narasumber keren kita malam hari ini Sharif Maulana Apa kabar Kang? Halo Kang Abu, kabar baik Halo keluarga besar dialog positif Salam kenal Oke, haturnuhun Kang Sudah menyempatkan waktu untuk hadir ke dialog positif Meskipun direncanakannya udah sebelum buku terbit gitu ya Tapi memang waktu malam hari ini yang paling pas, paling tepat Dan malam hari ini kita akan membahas tentang demotivasi So, karena ada pepatah mengatakan tak kenal makata sayang Jadi mungkin harus kenalan dulu Kang Jadi ini geng duster-geng duster ini Kalau positif harus kenal dulu sama Kang Sharif Jadi mungkin boleh mengintroduce dulu Kang Sharif ini Backgroundnya apa Terus nanti kita akan banyak membahas Karena demotivasi ini sebetulnya buku gitu ya Jadi malam hari ini kita lebih ke book talk Kita akan men-deep dive bukunya Kang Sharif ini Tentang demotivasi itu seperti apa gitu Oke, oke Ya perkenalkan nama saya Sharif Maulana Saat ini jadi pengajar filsafat di Universitas Katolik Parahiangan Mulai semester depan Ngajar filsafat di UI Jurusan filsafat Saat ini saya lagi ngambil studi doktoral di Sekolah Tinggi Filsafat Triarkara Dan saya punya kelas filsafat daring Namanya kelas isolasi Sudah jalan dua tahun sejak pandemi Dan buku yang saya tulis Salah satu adalah Kumpulan Kalimat Demotivasi Sudah dua edisi Dan sekarang Sudah mau terbit yang edisi ketiga Belan depan insya Allah Oke, jadi sudah mau yang ketiga ya sekarang ya Oke, sebelum kita mulai Mungkin kita kenalan dulu sama backgroundnya gitu Kenapa harus filsafat sih Kang? Ya suka aja ya Filsafat kan Dulu mah jarang ya Sekarang udah mulai rame, populer ya Di sini saya lihat juga Sukada Kang Eh Ustadz Faiz ya Itu juga sangat digemari Ya terus mungkin keluarga DP Sudah tahu buku filosofi teras Itu juga kan Sekarang filsafat sudah populer ya Sementara dulu cuma dipelajari secara minor Ya ternyata dulu sih udah senang Tapi sekarang dengan semakin banyaknya temen Orang yang pelajari malah makin senang Bahkan tadi pagi ada berita Anak usia 15 tahun Itu masuk filsafat UGM Termuda Jadi ngambil filsafat umur 15 Wah, oke Ini-ini filsafat semakin digemari Apakah orang-orang udah mulai sadar Atau bagaimana nih Kang? Ya kayaknya pengaruh pandemi ya Pandemi kan mungkin Apa, kita mulai kayak Punya banyak waktu untuk merenung Apa, rencana-rencana banyak Harus ditata ulang gitu ya Termasuk demotivasi juga Kepikirannya pas pandemi ya Tapi sebenarnya Ya itulah Apa, kayaknya orang udah mulai Apa, bosan kali ya Dengan mikir yang terlalu Apa, praktis gitu ya Tinggal Ada kesempatan untuk berpikir filosofis Oke, oke Jadi pandemi ini Ada dampaknya juga kali ya Terhadap pola berpikir Terhadap kedalaman berpikir Terhadap perenungan Ini juga ada kaitannya gitu Boleh sedikit dielaborasi nggak Kang? Ya Di Nanti Ada Satu slide khusus Membahas Pandemi Sebagai virus Demotivasi Karena Rencana sebesar apapun Itu bisa Dituda ya Oleh Pandemi Mau itu piala dunia Mau itu olimpiade Yang kayaknya nggak mungkin Diubah Itu bisa diubah Jadi Aku pikir dengan Seperti itu Orang-orang jadi merenung ya Apa artinya Mengejar sesuatu Apa artinya Apa Terencana Gitu ya Aku pikir pandemi itu Kayaknya rugi ya Kalau orang nggak mikir ya Kayak cuma meratapi Nasib dan Menghindari penyakit itu Menurutku Rugi banget Kayaknya Harusnya Memikirkan sesuatu yang lebih Oke Oke Kang Terima kasih Kang Kalau gitu Nggak sabar nih Mau deep dive tentang Demotivasi Jadi saya rasa kita langsung bahas Demotivasi gitu ya Dan teman-teman Seperti biasa Kalau ada yang mau bertanya Ada yang mau memberikan Apresiasi Ataupun berkontribusi Dalam dialog gitu ya Raise hand Chat Silahkan So Mangga silahkan Kang Berapa lama Sampai 30 menit lah Oke Supaya kita dialognya banyak Kang Siap-siap Oke Silahkan Thank you Kang Abu Halo Sahabat DP Terima kasih sudah mengundang Saya juga Merasa Senang Dan Terharu juga Karena tahu Nama-nama besar Yang mengisi DP ini Juga Bukan main-main Ya moga-moga Apa yang saya tawarkan ini Juga Menarik gitu ya Ada hal yang Baru Meskipun saya selalu Meng-claim Demotivasi itu bukan konsep yang baru Oke biar lebih banyaknya diskusi Mungkin aku akan lebih Sekilas-sekilas aja Pertama Kalau kita googling Kata demotivasi Itu biasanya Kita melihatnya Sebagai suatu Ketiadaan motivasi ya Atau sesuatu yang harus Diatasi Jadi kita mikirnya Motivasi itu sesuatu yang Kodrati Yang ya pasti semua orang Perlu motivasi lah Iya Iya betul Dan demotivasi itu Kira-kira semacam penyakit ya Jadi kalau kita googling Ini aku udah ambil beberapa judul Ya Cara mengatasi demotivasi Kerja di kantor Enali sebab demotivasi Dan cara mengatasinya Apa itu demotivasi Selalu ada cara mengatasi Mengatasi gitu Jadi demotivasi itu Kayak Masalah Penyakit Sehingga harus Disembuhkan gitu ya Nah Tetapi Aku mencoba Apa ya Mengemas ulang Kata demotivasi Kenapa aku mengemas ulang Karena kata motivasi pun Sudah dikemas ulang gitu Jadi yaudah Demotivasi pun Dikemas lagi Karena motivasi Yang Sering kita dengar belakangan Itu Sepertinya sudah Ada banyak perubahan Dibandingkan Motivasi Pada awalnya Kata tersebut Diungkapkan Berarti demotivasi Boleh dong Di Ini lagi ya Di repackaging Nah Jadi sebenarnya Demotivasi itu bukan Konsep yang baru Dalam dunia Filsafat itu Sudah biasa ya Ada sinisisme Sorry Bukan sinisme Pesimisme Hilisme Absurdisme Nah ini Sebenarnya Intinya sama ya Pikiran-pikiran ini Pokoknya mereka Mencurigai Jargon-jargon Pemajuan Kesuksesan Segala macem Nah ini ada beberapa Filsuf yang terikat Dengan nama-nama ini Misalnya sinisme itu ada Diogenes Orang yang terkenal Tidur di Tong itu Dan hidupnya Menggelandang Lalu pesimisme Ada Arthur Schopenhauer Aku kira Ustadz Faiz Pernah bahas Schopenhauer Di sini Pesimisme Nihilisme Ada Friedrich Nietzsche Lalu absurdisme Ada Albert Camus Nah ini semua Nama-nama Yang mungkin Sebagian dari Teman-teman di sini Sudah pernah dengar ya Nah Jadi Filsafat itu Sudah banyak Pemikiran Serupa Demotivasi Bahkan Filsafat Menurutku Dalam sendirinya Sudah Demotivasi Dalam arti Para filsuf itu kan Mengambil jarak ya Dari Dari Kehidupan Masyarakat pada umumnya Nah terus Agama Itu juga sebenarnya Punya gagasan Demotivasional Ya Aku yakin Apa Sahabat DP Di sini juga Sudah biasa Dengan Gagasan-gagasan Agama Yang Pada titik tertentu Juga Ada usaha Untuk Nggak terlalu Optimistik Atau optimistik Tetapi Tidak dalam Suatu tujuan Yang Terlalu praktis Misalnya Aku Ambil Salah satu Ayat Dalam Al-Quran Ini tentu Aku potong Hidup adalah Sendua gurau belaka Lalu prinsip Buddhisme Bahwa Kemelakatan Itu penderitaan Dukha itu Dan Dalam perjanjian lama Kita tahu Ada Kitab pengkhutbah Yang isinya Sangat demotivasional Bahwa segala sesuatu Adalah sia-sia Tidak ada Hal yang baru Di bawah matahari Dan sebagainya Itu satu Satu Kitab itu Kayaknya Demotivasional 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 itu Sebenarnya Membaca kehidupan Secara lebih kritis Sekaligus realistis Optimisme Yang berlebihan itu Malah jatuh Sama sikap naif Dan pada titik tertentu Kekecewaan yang mendalam Tetapi ini Masih Permukaan Tentang demotivasi Nanti Dari slide ke slide Kita bisa ada Tanggung jawab Filosofisnya Jadi maksudnya Pas aku nulis demotivasi Pertama itu Aku cuma nulis lucu-lucuan Tapi Dari diskusi ke diskusi Ternyata demotivasi Bisa dibaca Secara lebih mendalam Nah Sebenarnya apa sih Yang jadi masalah Dalam konsep motivasi Nah Aku membagi dua dulu Motivasi itu Ada motivasi psikologis Dan biologis Ini aku sebut Dengan motivasi Dengan M besar Dan motivasi Artifisial Ini motivasi Dengan M kecil Nah jadi Aku pisahin dulu Nah maksudnya Motivasi dengan M besar itu Ya Ya gak ada Gak ada yang gak butuh motivasi Bahkan aku nulis demotivasi Perlu motivasi Bahkan aku Mau tiduran Kita semua rebahan Perlu motivasi dong Gitu Bahkan Orang yang bunuh diri itu Ya orang yang sangat termotivasi Sebenarnya kan Dia Apa Dia sebenarnya optimistik Katakanlah Ingin mendapatkan Makna tertentu Dari Bunuh diri itu Setelah Pada kehidupannya Dia tidak menemukan makna Misalnya gitu ya Nah jadi Tidak ada satu Tindakan yang tanpa Motivasi Itu Argumen Yang mendasarnya Jadi Hal yang Sering keliru Dalam memahami demotivasi Versi Filosofis ini Adalah Bagaimana jika Orang-orang Hilangkan semangat Bagaimana Kayak kemarin Kayak tiga minggu lalu Aku ngisi di Kementerian Keuangan Ada yang nanya Gimana kalau Orang-orang kementerian Itu kemudian Terdemotivasi Mereka malas bekerja Lalu Dampaknya Anggaran menjadi Berantakan Aku Terlalu Overthinking Justru maksudku Orang Diminta untuk Menemukan kembali Motivasi yang Paling mendasarnya Jadi justru mereka Harusnya lebih semangat Banyak yang Membaca demotivasi itu Malah lebih semangat Semangatnya Makin berlipat Oke Nah Apa itu Demotivasi Motivasi Artifisial Ini dorongan Eksternal Yang sifatnya Manipulatif Untuk kepentingan Pihak tertentu Yang memotivasi Nah Motivasi Artifisial ini Menyebar Diantaranya Melalui retorika Paramotivator Dan literatur Self-help Ya itu Beberapa diantaranya Tetapi Sebenarnya Lebih Canggih lagi Apa Motivasi ini Sudah seperti Kayak Hegemoni ya Ada banyak Macamnya Nah Apa sih Motivasi Artifisial itu Intinya adalah Kekuatan pikiran ya Dan kekuatan pikiran ini Adalah Panasea Atau ini bahasa Yunani Untuk Obat bagi segala Jadi Kira-kira gampangnya Kalau kita pengen Sukses Berpikirlah tentang Kesuksesan Nah ini Aku coba Urai lagi Kenapa ini Agak Bermasalah Nah Jadi Tahun 2006 Kita tahu Ada film dan buku Judulnya The Secret Ini Karya Ronda Bain Salah satu Ajaran yang Paling kuatnya Adalah The Law of Attraction Jadi Bahwa segala Sesuatu Bisa dipikirkan Segala Sesuatu Yang kita pikirkan Sebagai positif Maka hasil Yang positif Dan sebaliknya Jadi Hukum tarik-menarik Yang bermula Dari pikiran Nah ini Menurutku Adalah Prinsip Utama Dari Motivator The Law of Attraction Tetapi Kalau kita selidiki lagi Ternyata Ronda Bain itu Tidak Tidak sendiri ya Jadi Sudah jauh Dari sebelumnya Tahun 1910 Ada orang Namanya Wallace D. Wattles ini Dia nulis buku Judulnya The Science of Getting Rich Nah Ini Mudah sekali Didapat Di internet Bukunya Silahkan Jadi Ada macam-macam Banget Edisinya Terjemahan Indonesianya juga Kalau tidak salah Sudah ada Nah tetapi Kalau kita perhatikan Beberapa Kalimat Dalam Science of Getting Rich Ini Benar-benar Ini kalimat Yang khas Dari para motivator Misalnya Gunakan pikiran Anda Untuk membentuk Gambaran mental Mengenai sesuatu Yang Anda inginkan Pertahankan Dengan penuh Keyakinan Dan seterusnya Ini khas Lalu Yang Misalnya Poin ketiga Jika Anda ingin kaya Jangan pelajari Kemiskinan Terus Ya ada beberapa lagi Tentang efisiensi Dari tindakan Jangan melakukan Tindakan yang tidak berguna Tindakan harus diukur Dari kebermanfaatan Nah itu jadi Satu paradigma Berpikir Motivasional Nah Apa Oke Aku mundur dulu Ke bagian tadi Nah sebenarnya Apakah Pola pikir Itu adalah Satu-satunya Jalan menuju Kesuksesan Nah ini Sebenarnya kita bisa Perdebatkan Karena Ada hal-hal tertentu Yang membuat orang Itu tidak bisa Sukses ya Misalnya masalah Struktural Ada orang yang Meskipun dia optimis Dia berpikirnya Sudah kuat Tetapi Katakanlah tetap Sama nasibnya Dan itu Seorang motivator Biasanya akan Punya satu senjata Bahwa dia Berpikirnya kurang Fokus Kurang kuat Begitu sehingga Nasibnya sama Tetapi Kenyataannya Tidak seperti itu ya Karena ada Apa Dunia ini tersusun oleh Struktur-struktur yang membuat Orang susah sekali Misalnya Pindah dari satu Nasib ke nasib lain Meskipun Dia sudah diberi Semacam Inspirasi Walaupun inspirasi itu Berbau motivasional Misalnya Kayak tukang bubur Naik haji Itu seperti yang Inspiratif Tetapi kita tahu Berapa banyak sih Tukang bubur Yang bisa naik haji Dan Harus dilacak ya Ketika tukang bubur Itu bisa naik haji Apakah kondisinya Benar-benar sama Dan bisa ditiru oleh Orang lain Yang sama-sama Tukang bubur Nah Kalau kita mikir Sebaliknya Apakah benar Apa Kekuatan pikiran Itu bisa mengubah Nasib Maka kita bisa Bayangkan Coba Elon Musk Disuruh Mikir Jadi orang miskin Suruh dia sebulan Mikir Aku yakin dia Nggak akan jadi miskin Sehebat Apapun Mikirnya Kalau memang Kekuatan pikiran Itu benar-benar Punya Kemampuan Mengubah nasib Oke Lalu Nah ini masuk lebih dalam lagi Bahwa motivasi itu Nggak cuman yang Di Ada pada motivator Tapi Motivasi yang teoretik Yang Sifatnya akademis Yang kita anggap Universal Itu juga bermasalah Misalnya Konsep Motivasi Psikologis Misalnya Piramida Maso Yang paling gampang Yang ada segitiga Yang paling bawah itu Kebutuhan Fisiologis Kebutuhan rasa aman Kebutuhan rasa cinta Lalu Paling Paling atasnya Puncak piramida Adalah self-actualization Nah pertanyaannya Apakah Piramida tersebut Adalah Apa Teori yang universal Untuk berbagai jenis Society Aku meragu Ya Karena Yang namanya self-self Itu kan mengandaikan Individualisme ya Mengandaikan Keakuan Kedirian Jadi aku suka Kasih contoh gini Coba datang ke Masyarakat komunal Yang masih bertani Bercucok tanam Atau yang masih Apa-apa Dibagi-bagi bareng Terus coba terapkan Psikologi Maslow Ya Panggil salah satu petani Misalnya Pak Bapak mau gak jadi petani Paling hebat Di sini Di desa ini Paling punya Self-actualization Paling punya Self-esteem Pasti Bapak itu Kayak Apaan sih Buat apa Self-actualization Mungkin ya Karena Ternyata Apa Teori-teori tertentu Itu justru Mengandaikan Masyarakat tertentu Bahkan Kalau Maslow itu Masih halus ya Ada beberapa Teori yang Langsung dihubungkan Sama dunia kerja Yang langsung Mungkin gambarnya Gambarnya bersifat Kapitalistik Itu Jadi Motivasi Artifisial itu Karena udah masuk Ke dunia teori Dunia akademis Tadi udah Masuk ke Buku-buku praktis Itu jadi hegemoni Dan jadi Seolah-olah Cara hidup Satu-satunya Jadi hanya yang Motivasional Yang bisa hidup Yang bisa bertahan Apa Bertahan Sampai sukses Begitu Nah Makanya demotivasi Itu jadi konsep Yang negatif Toksik Anti kemajuan Harus disembuhkan Dan menular Gitu ya Jadi Disini asal-usulnya Dan yang ketiga Ini Masih ada kaitannya Dengan Science of Getting Rich Kaya dan sukses Secara material Menjadi tujuan utama Dalam hidup Ini capai Melalui kekuatan pikiran Tapi mengabaikan Faktor lain Seperti masalah Ketimpangan Akses Pendidikan Warisan Kepemilikan Dan sebagainya Jadi Kita diajak Untuk berpikir Tunggal Padahal Jadi kalau aku bayangin Motivasi itu M besar Punya dua anak Anaknya satu Motivasi dan M kecil Satu lagi demotivasi Nah tapi kita selalu Menganakmaskan Yang motivasi ini Demotivasi Kayak Anak tiri Eh bukan Anak tiri Nanti aku Kesannya anak tiri Pasti jelek ya Tetapi Kesannya Tidak Disayang gitu ya Demotivasi Dimusuhi Dianggap beracun Padahal Keduanya Menurutku Adalah Sarana yang Diputuhkan Untuk Mencapai M besar Jadi Kita Diajak disini Untuk berpikir Tidak hitam putih Tentang motivasi Dan demotivasi Kayaknya tadi Sudah dibahas Sedikit ya Jadi ini aku agak Lompat-lompat Penjelasannya Karena Aku udah sering Merangin demotivasi Jadi suka Lupa urutannya Harus gimana Tapi ya nanti Mudah-mudahan Untuk demotivasi itu Ada kemarin Pas pandemi Tadi agak jerjet Kamu Tidak Aman Sebenarnya Momen demotivasi itu Pandemi kemarin Karena Kita sering menyebut Termotivasi itu Kalau mau diurai Itu terhubung dengan Produktivitas ekonomi Ada unsur Penumpukan Kekayaan Penumpukan Kepemilikan pribadi Jadi kalau termotivasi itu Kayak ada hubungannya Sama Ayo makin sukses Makin kaya Makin banyak duit Cuan Cuan Nah Apa sih dampak Cuan itu kan Ada unsur Kalau kita mau lacak ya Pasti ada unsur Eksploitasi Dalam arti Kalau ada orang yang Cuan yang makin besar Mungkin ada yang Tidak Cuan Gitu ya Kayak Zerosan adalah Alam Alam itu kan Yang paling orang Gak peduli Ya Kayak Oh ada Tanah Ada lahan Ya jadikan Property Tanah Lahan Jadikan tempat Camping Tempat Apa Flying Fox Apakah itu kan Manusia itu Tidak Pernah Berhenti Ya Untuk Eksploitasi Nah Jadi Sebenarnya Ya mungkin nih Kira-kira pandemi itu Yang satunya Habitat tertentu Sudah kehabisan Sudah digerus Gitu oleh manusia Ya Akhirnya Jadi Berkembangnya Di manusia itu sendiri Gitu ya Ya kita Gak bisa Buru-buru Katakan Bahwa Ini adalah Satu Balasan Dari alam Tetapi kita Kita juga Jangan abai Untuk merenungkan Ya gitu ya Karena Kebiasaan orang-orang itu Aku lihat Dengan paradigma Motivasi Itu kan selalu ya Harus bisa Pasti bisa Jadi selalu menembus limit Kita tuh gak Manusia diajarkan Untuk selalu Menembus Kemampuannya sendiri Dan Dan gak ada yang bisa Menghalangi Semua bisa diatasi Semua bisa dikontrol Dan ternyata pandemi Itu bikin kita Satu virus Yang tidak terlihat Itu bisa Mengatakan bahwa Ternyata Yang terpenting Itu adalah Menunda segala sesuatu Ya Gerak mesin Dalam mengeksploitasi Itu bisa Dilonggarin sedikit Dibuat santui Jadi orang bisa Mengurung dirinya sendiri Menangkan semangat Berlebihannya Dalam mengeksploitasi Jadi Aku pikir sayang ya Kalau pandemi ini Tidak diambil Semacam Hikmah Begitu ya Oke Nah sekarang kita Mulai masuk Tentang Apa yang dimaksud Dengan Bahasa demotivasional Nah sebenarnya Sesederhana Membalikan Jadi misalnya Aku Aku di Kolom kiri Sudah Menyusun Bahasa motivasional Ini aku ambil Dari sejumlah Motivator Ternama Misalnya Setiap kegagalan Membawa satu benih Kesuksesan Nah bahasa demotivasionalnya Tinggal dibalikin aja Setiap kegagalan Membawa satu benih Kegagalan lainnya Tidak Berikutku tidak ada pertentangan Tidak ada pertentangan Walaupun Ini adalah Kalimat yang Bertentangan Tetapi Setiap orang Akan merasakan Bahwa Setiap kegagalan Membawa satu benih Kesuksesan Dan setiap kegagalan Membawa satu benih Kegagalan lainnya Adalah dua hal yang Sama-sama Benar dalam realitas Lalu yang kedua Membuang waktumu Untuk melakukan hal Yang tidak berguna Dapat menghancurkan Masa depanmu Itu bahasa motivasionalnya Bahasa demotivasionalnya Memanfaatkan waktumu Untuk melakukan hal yang Guna Belum tentu membangun Ini tidak sesederhana Yang satu benar Yang satu salah ya Yang satu benar Satu juga benar Yang ketiga Jika baik lakukan Jika tidak tinggalkan Jangan cari masalah Bahasa demotivasionalnya Jika baik lakukan Jika tidak tinggalkan Dilakukan atau ditinggalkan Masalah akan tetap Menghampiri kita Jadi sebenarnya Tidak ada bedanya Tidak ada bedanya Makanya orang semangat Mendengarkan bahasa demotivas itu Karena Ada cara pandang Terhadap suatu situasi Yang tidak monolitik Lalu yang keempat Kancuran manusia yang paling berat Adalah hilangnya semangat hidup Karena tidak memiliki Cita-cita untuk diraih Kita tinggal ngebalikin Kancuran manusia yang paling berat Adalah hilangnya semangat hidup Karena terlalu banyak Cita-cita untuk diraih Jadi Sama saja Tidak memiliki Terlalu banyak Sebenarnya Aku mau bilang Kalau kalimat-kalimat ini Tidak benar-benar Punya makna sebenarnya Karena dibalik-balikin Itu sama Menarik Atau yang kiri Sukses bukan soal bakat Tapi soal kerja keras Dan mau belajar Demotivasionalnya Sukses adalah soal bakat Percuma kerja keras Dan belajar Jika tidak memiliki bakat Gitu ya Kira-kira ya Apa Ini semacam Mungkin pesimis Tetapi Aku yakin Beberapa Soal ini ya Beberapa kalimat demotivasi ini Sebagai Ya benar juga ya Karena memang Mau kolom kiri Mau kolom kanan Sebenarnya Keduanya Tidak persis Mengajarkan moral Sebagaimana Yang harus Dilakukan Nah Sebenarnya Yang mau dikritik kemudian Apa Ternyata Dalam renunganku belakangan Motivasi itu bukan Kekuatannya Atau kelemahannya Bukan pada makna semantik Bukan pada maknanya Bahwa kamu harus bekerja Kamu harus sukses Bukan disitu Tetapi Kita itu cenderung Bosan ya Ada unsur bosan Ngedengerin hal yang Terus-menerus diulang Makanya Demotivasi itu Tugasnya membongkar Motivasi sebagai Sesuatu yang klise Gitu Coba Misalnya Sahabat DP Dinasehati Hal yang sama Terus-menerus Selama 10 tahun Aku pikir Nasehat itu Menjadi tidak ada artinya lagi Pada titik tertutup Ya bawang Hidup itu Adalah Masjid Hidup adalah Perjuangan Di gereja Hidup adalah Perjuangan Ketika kita mendengar Itu terus-menerus Maka istilahnya Menjadi klise Menjadi tidak berarti lagi Maka itu Kita punya peluang Ngebalikin ya Dengan mengatakan Bahwa hidup Bukanlah Perjuangan Karena hidup Sudah Oh iya ya Berarti kita ada Peluang memeriksa lagi Apa itu Hidup adalah perjuangan Lalu Pertanyaan Kenapa Demotivasi Membagakan Karena Mereka berupaya Merangkul Karena berupaya Merangkul Mereka yang merasa Tereksklusif Dari Kalimat motivasi Misalnya Kalau motivator Mengatakan Kekayaan Hanya dapat diraih Melalui pola pikir Positif Sebenarnya Kalau kita balikin Sama aja Meski Melalui pola pikir Positif Jadi ini Membahagiakan Karena bagi orang Tertama Sekarang Mungkin aku akan Cerita Apa Pemikiran Demotivasi Yang belakangan Untuk demotivasi Tiga Yaitu tentang Yang klise Jadi Dunia bergerak Karena kita cenderung Menelak Yang klise 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 itu adalah Sesuatu yang diulang-ulang Hingga secara Psikologis Menjadi basi Dan kehilangan Makna aslinya Jadi klise Bukanlah kesalahan Tetapi klise Adalah kebosanan Psikologis Bayangkan Kalau kita Tidak bosan Terhadap yang klise Mungkin pemikiran Mungkin pemikiran Mungkin pemikiran Islam akan Begitu saja Pemikiran Filsafat Akan Begitu saja Itu saja Kita senang Mendengar Dengan lebih Masuk Kita tahu Kita tahu Bahwa pemikiran Plato Baru Yang satu Terasa kuno Jadi Setelah aku renungkan Kalimat motivasi Itu bukannya Dari makna semantik Jadi tidak ada Kalimat motivasi Yang maknanya Benar-benar motivasional Tetapi Yang motivasional itu Biasanya klise Jadi sudah terlalu sering Kita dengarkan Bahwa kita harus kaya Kita harus sukses Itu lama-lama Tidak ada artinya Kalau Terus diucapkan Jadi mungkin aku Sedikit berbeda Dengan Pandangan motivasional Pada umumnya Yang mengatakan Bahwa kita harus Mengulang-ulang Kata itu dalam kepala Oke Tapi mengulang-ulang Itu bisa bermakna Bisa tidak bermakna Apapun Karena sudah terlalu Repetitif Nah Jadi demotivasi itu Kenapa menggelitik Kenapa lucu Karena tiba-tiba Kita diberi Satu alternatif Dari apa yang klise Misalnya gini ya Kalau aku bilang Bahwa Sepandai-pandainya orang Kalau dia Tidak rendah hati Maka dia Apa kabu Sepandai-pandai orang Kalau tidak rendah hati Maka gimana Yang sedih kita dengar Sombong gitu Iya Kalau dia sombong Maka Percuma kan Kepintarannya Seolah-olah gitu ya Itu yang klise Karena aku yakin Sebagian Orang Akan mengatakan demikian Karena klise Sepandai-pandainya orang Kalau dia tidak rendah hati Atau kalau dia sombong Maka percuma lah Kepintarannya Tetapi kalau demotivasi Kita akan coba balikan Sepandai-pandainya orang Kalau dia sombong Ya gak apa-apa Kan kepandainya tetap ya Gitu Gak ngaruh ya Dia tetap pandai gitu loh Sombong hanyalah Tapi orang sombong Masuk neraka Hanya rasa Tapi tetap pandai Tetap pandai Ya dia masuk neraka Tapi tetap pandai gitu Jadi tujuannya kita merenungkan lagi Apa arti kalimat tersebut Oke Lalu ini sedikit Jadi demotivasi ini ternyata Ternyata bisa dikaitkan dengan Marxisme ya Atau teori tentang kelas Begitu Jadi gini Aku sudah coba-coba Mengutip beberapa Kalimat demotivasi Itu ternyata bisa dikaitkan Dengan beberapa Masalah dalam dunia kerja Gitu Ini contohnya Misalnya begini Ini aku pakai teorinya Marx Kita harus mulai biasakan Bahwa ini Hanyalah teori ekonomi Jadi kan begini Kalau misalnya Kita punya karyawan Dia digaji Katakanlah 50 ribu Untuk menghasilkan Katakanlah 5 pasang sepatu Nah itu kan Satu pasang Satu dia dapat 10 ribu Teman-teman Ibu dan Bapak Apakah suara saya Masih didengar jelas kah? Bentar kang Ini kayaknya ada error sedikit Sebentar ya Pasti masih Bentar-bentar Suara saya oke kah? Oh kang syarif putus-putus ya Oke sebentar ya Mungkin di kang syarif lagi ada trouble Atau lagi ada down sedikit Kang syarif boleh cek dulu Boleh sekali lagi Oke cek cek Aku mati kamera dia Kang abu oke oke Sip makasih Boleh kang Boleh dimatikan kamera Sip sip Ya oke Lanjut Ya ya thank you Oke Jadi Jadi kalau misalnya 5 pasang sepatu Itu dibayar 50 ribu Tetapi kalau kapitalis Tidak akan membiarkan 5 pasang sepatu 50 ribu Digunakan Untuk 5 pasang sepatu Karena yang Apa Apa Yang diinginkan Adalah Membayar 50 ribu Untuk bekerja Menghasilkan 8 pasang sepatu Misalnya Karena 3 pasang sepatu Itu adalah kelebihan Gitu Ya maksudnya Kalau bayar upah Sesuai dengan jam kerjanya Banget itu ya Kapitalis tidak akan kaya raya lah Gitu Nah apa hubungannya Sama demotivasi Hubungannya Jadi bagaimana Agar Seorang pekerja Itu bisa Dengan ikhlas Diambil nilai lebihnya Gitu Itu Apa Oh jaringan tidak stabil Tapi bukan akunya ya Bukan Oke Nah Pertanyaannya Bagaimana cara Agar Apa Seorang pekerja itu Mau dengan ikhlas Diambil Silisihnya Nah Dengan motivasi kan Bahwa Ayo kerja yang baik Jangan hitungan Ayo lebih Lebih rajin Kalau kamu Apa Makanya employee of the month Itu biasanya yang lebih Lama pulangnya Itu ya Itu hebat Jadi sepertinya Triknya Triknya Trik Betul Karena orang Kalau Kalau sadar Itu kan Bisa Bisa Ini ya Bisa berontak Kok aku dibayar segini Kerjanya lama banget ya Gitu Tetapi dengan motivasi Misalnya Ayolah Gitu-gitu Ya Ini lebih 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 ikhlas lah Apalagi motivasinya Udah ada unsur Ini ya Religius Spiritual Gitu ya Gitu ya Tapi ini Satu ini Kritis ya Jadi Bisa Ini cara Cara pandang lain lah Nah Ini aku Udah mau habis Waktunya Jadi bersikap Demotivasional itu Apa Pertama Menghargai hal-hal Kecil dalam hidup Yang oleh paradigma Motivasional Dianggap Batu loncatan Untuk kekayaan Dan suasana masa depan Gitu ya Bisa ketemu orang Itu Males Gak penting Ya Kalau dalam demotivasi Ya gak apa-apa ya Siapa tahu Yang gak penting itu Bisa mengubah Sesuatu Dalam hidup Lalu Yang kedua Apa Berlaku Dari satu peristiwa Ke peristiwa lain Jadi Apa Aku ambil Satu kutipan Dari Derida Dia membagi Dua jenis Masa depan Ada masa depan Yang Sifatnya Istilahnya Futur Futur itu Terencana Terprogram Ada Yang sifatnya Lavenir ya Atau Setiap kita ketemu orang Sebenarnya Kita menyusun Masa depan kita Bersama dia Misalnya Aku ketemu Kang Abu Aku tidak tahu Apa yang akan Aku rencanakan Tetapi Pertemanan Kang Abu Itu membawa aku Kesini sekarang Nah itu kan berarti Aku menyusun Masa depanku Bersama Kang Abu Jadi Peristiwa itu Peristiwa ke peristiwa lain Itu Jadi susunan hidup kita Jadi bukan Kita merancang Hidup kita Sampai 20 30 40 tahun ke depan Tetapi Mengabaikan peristiwa Peristiwa kecil Lalu yang ketiga Karena efeknya itu Pembalikan Maka Demotivasi itu Ada unsur humornya Nah ini bedanya Sama misalnya Filsafat Schopenhauer Yang dibagi Sama Pak Faiz Itu kan kelam Ngurung Kalau Demotivasi Mesti ada lucunya Sedikit Karena itu Cara kita Untuk bersikap ironi Lalu gimana Kalau soal kerja Tadi Sudah ada hubungan Soal marxisme Jadi kalau teman-teman Masih bekerja Menjadi pekerja Itu Santai aja lah Bekerja itu Cuma buat dapet duit Karena itu Adalah sistem Yang memungkinkan Kita Coba kalau Kita itu Sistemnya bercocok tanam Semua Barang-barang ada Bisa dipenuhi Aku Sih yakin Gak usah ada yang harus Bekerja Dalam arti Bekerja ini ya Kayak Di perusahaan Pabrik Pasti bekerjanya itu Hanya untuk bersama Komunal Jadi Bekerja itu Tidak perlu terlalu Apa ya Terlalu Pake hati gitu ya Baper Santai aja Pokoknya Karena Cara dapet duit Ya gitu Caranya kerja Jadi udah Jadi dari sini Kita bisa melihat Demotivasi itu Bukan Anti kerja Tetapi kerja Tapi tanpa ilusi Jadi kerja Untuk tujuan sebenarnya Dari bekerja Lalu yang terakhir Ini tendensi Untuk terus bergerak Menjauhi yang klise Jadi demotivasi itu Nanti Kalau jadi populer Itu jadi yang klise Misalnya aku sering Jadi pembicara Lalu Sekarang sudah mulai Ada komiknya Lalu nanti mungkin Katakan-kata dipanggil Di radio-radio Apa Atau youtube Apa Lalu jadi semua orang Bicara demotivasi Nah bagi demotivasi Harus disingkirkan Kalau sudah dominan Karena tidak boleh Demotivasi itu Jadi seperti motivasi Jangan Nanti jadi klise Berarti ini perjalanan Menuju klise ya Berarti ya Mau gak mau ya Kalau sudah sering-sering Dipanggil Gini Jadi klise Oke 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 Jadi motivasinya Sudah dibalikin lagi Oke Ini Mungkin Dua slide terakhir Aku akan cepat aja Ini kalimat Demotivasi Apapun kita mengayuhnya Tetap akan kalah cepat Dengan mereka yang pakai motor Nah ini kan Pelesetan dari Hidup itu seperti Menengdari sepeda Kita harus mengayuhnya Agar seimbang Terus Belum tentu ada hikmah Di balik setiap kejadian Padahal kita selalu bilang Bahwa setiap kejadian Ada hikmahnya Gitu Terus jika orang lain bisa Mengapa saya harus bisa juga Ya ini kan Kalau jika orang lain bisa Saya Saya pasti bisa Belum tentu Justru kalau orang lain Udah bisa Ya kenapa kita juga harus bisa Kan udah ada dia ya Berarti kita udah diwakili Gitu Oke Udah ada presiden Yaudah Gak usah jadi presiden Kan udah diwakili Terus Kegagalan adalah Kesuksesan yang tertunda Itu Nasehat bapak saya dulu Sementara Saya bisa balikin Bahwa kesuksesan adalah Kegagalan yang tertunda Jadi Mau kita sukses pun Nanti pastinya Ada kegagalannya Ya Oke Dan terakhir Ini bonus Ini namanya Doa demotivasi Ini mungkin Aku Cerita sedikit Bahwa ini terinspirasi Dari cara Al-Ghazali Memahami doa Jadi Al-Ghazali kan Mengeritik Kaum filosof Ibn Sina Al-Farabi Al-Kindi Bahwa mereka Percaya Ibn Sina Dan kawan-kawan itu Bahwa Tuhan itu Tidak ikut campur Pada hal-hal Partikular Jadi dia Menciptakan Hukum semesta Lalu membiarkan Semuanya berjalan Sendiri Jadi Dia tidak ikut Campur Kalau kita Berdoa yang Cicil-kecil Begini Tetapi Al-Ghazali Dan kaum Asyariah Itu punya pandangan Lain Bahwa Apa Bahwa Orang Itu Bahwa Allah Itu ada Pada setiap Hela nafas kita Atau ada Pada bahkan Daun jatuh pun Dia tahu Maka itu Kita berdoa Yang demotivasional Adalah berdoa Seolah-olah Tuhan ada Pada setiap gerak-geri kita Nah ini Aku Bikin Ya semacam Mungkin Aku tidak bisa melakukan parodi Tetapi aku mengarapkannya Agar ada kesan islami Kesan aja ya Ya ini Silahkan dibaca sendiri Ya kita bisa berdoa Bahwa tidak ada Semoga tidak ada Sisa sabun cuci Yang menempel pada sendok dan piring Agar tidak termakan Oleh kami ya Jadi kasarnya Gimana maus bisa sukses Kayak Kalau pas makan Itu kemakan sabun ya Apa Ya dan sebagainya Ada beberapa Doa-doa seperti ini Di Demotivasi dua Dan demotivasi tiga Oke teman-teman Silahkan Kalau mau berdiskusi Sobat DP Gitu aja Sorry kalau beberapa kali Kurang bagus Oke Thank you Kang Ini memang sangat menarik ya Dengan Dengan apa ya Dengan meluaskan kita Pertemanan Dengan meluaskan kita Jejaring-jejaring Bahwa Memperkaya Pemikiran-pemikiran Yang tidak Biasa kita pikirkan Itu sesuatu hal yang seru Gitu Kang Cuman pilihannya ya Ada dua Bisa langsung skeptis Dan langsung blok Gitu Tapi yang kedua Bisa dinikmati Gitu Itu kan kembali kepada diri kita Gitu Karena demotivasi Menurut saya Sesuatu hal yang baru Gitu ya Karena kan selama ini Kita tahunya motivasi lah Motivasi-motivasi gitu Tapi Tadi direnungkan Apa yang disampaikan Iya juga ya Gitu Nah ini hal yang menarik Nah disinilah saya rasa Bahwa Pentingnya hidup ini Melampaui benar atau salah Pentingnya hidup ini Melampaui dualitas gitu Karena Pada ujungnya Pasti ada pemaknaan Yang esensinya Pasti adalah pembelajaran Buat kita gitu Nah ini hal yang menarik Terima kasih Kang Syarif Ini sangat menarik Konsep demotivasi Nah ini ada beberapa poin Dan teman-teman mungkin Untuk mempersiapkan Pertanyaan dan bahan diskusinya Silahkan ya Yang di Youtube Juga boleh lewat chatnya Yang di Zoom Tentu saja Mau lewat chat boleh Mau lewat raise hand boleh Ini kita open discuss gitu Mempengada Kang Syarif Dan saya rasa Ini sesuatu hal yang menarik gitu Oke Pertanyaannya gini Kang Tadi kan ngomongin Ada tante saya Saya disini Oh iya Dewi Mustiqah Sari Binunun Halo Binunun Tante itu Oh gitu Wah Kecil sekali dunianya Berarti ya Oke Sip Itu kalau gitu Oke Kang Terima kasih Kang Nah ini bicara tentang motivasi ya Kang Kalau kita renungkan agak lebih dalam Emang orang itu bisa memotivasi orang lain gitu Bukankah Kalau kita berbicara gitu ya Ini ngomong diulang-ulang Tapi kan Kalau ngomong diulang-ulang juga Kalau tidak tumbuh dasar kesadarannya dari dalam juga Nggak akan ada perubahan gitu Jadi Kalau saya melihat motivasi ini sebagai hype banget gitu Dan kadang-kadang ya Ya ini pengalaman juga gitu ya Ikutan kelas motivator Terbakarnya tuh waktu di seminarnya gitu Udahnya ya biasa lagi Paling tiga hari ya Paling tiga hari gitu Terus nanti Terus nanti Memang nanti Akhirnya juga Mengajak untuk ke seminar berikutnya Seminar berikutnya Seminar berikutnya Jadi Menarik gitu Dalam konteks bahwa Motivasi itu sebetulnya bisa disampaikan oleh orang lain kah? Atau itu memang harus tumbuh dari dalam gitu? Gimana tuh menurut Kang Serif? Silahkan Harusnya tumbuh dari dalam ya Harusnya tumbuh dari dalam Bahkan ada sedikit Sindiran dalam kalimat demotivasi Yang isinya Orang yang mengajak kita keluar dari zona nyaman Biasanya dia hidup dari zona nyaman Jadi kayak enak ya Kalau memotivasi orang Tetapi dari ketinggian Bahwa coba kayak saya nih Saya udah sukses Saya apa Tetapi sebenarnya banyak kondisi yang berbeda ya Itu yang menurutku Menjadi masalah dalam Motivasi Aku tidak mengatakan sepenuhnya bahwa Motivasi itu buruk Tetapi motivasi itu sering Menyepelekan banyak masalah Gitu ya Jadi bahwa Ya gampang gitu Kalau ngomong Misalnya Misalnya aku gampang ngomong Ayo Misalnya pengen jadi orang filsafat Seperti saya tuh gampang Tinggal baca Tinggal nulis Itu gampang Tetapi kan Ya Aku bisa bilang gitu ya Karena Bapakku dosen juga Ibuku dosen Jadi Itu tuh kondisi yang memudahkan Gitu Tetapi kan orang yang Ada yang Untuk baca filsafat aja Udah dilarang sama orang tuanya Itu mau gimana Jadi maksudku Biar dia tuh Pekak gitu Oke memotivasi Kamu bisa kok Tapi mungkin ada kondisi-kondisi lain Yang harus dilampaui Gitu kak bu Oke Oke Nah sekarang kita bicara Relevansi dalam kehidupan gitu ya Kan kalau kita bicara Bahwa ilmu ini adalah tools Tools itu Intinya adalah bagaimana Kita menjadikan si alat Si alat atau tools itu Juga untuk bahan hidup kita Gitu Karena banyak pengetahuan Yang pada akhirnya Gak bisa solving problem Juga buat apa Kan gitu ya Gira-gira gitu Nah Sekarang pertanyaannya adalah Demotivasi dalam real life Demotivasi dalam keseharian Ini Gimana sih Si daily basis demotivasi Yang bisa kita lakukan hari-hari Dengan konsep demotivasi ini Melatih pikiran kita Kak Melatih cara berpikir Kak Atau Seperti apa gitu Yang bisa kita praktekkan Dalam keseharian gitu Silahkan Kang Ya Ya Kuncinya adalah Melatih ekspektasi ya Melatih harapan Melatih Apa Melatih Bahwa Tidak Seringkali tidak ada korelasi Antara kerja keras Dan hasil Kerja keras Kerja keras aja Hasil yang bisa sangat Bertentangan Dan itu harus Dihadapi Menurutku itu bagian Dari hukum hidup ya Jadi Ketika kita menganggap Bahwa Satu hukum dalam hidup Bahwa Mereka yang kerja keras Akan sukses Ternyata hidup punya rumus juga Bahwa mereka yang kerja keras Belum tentu sukses Dan itu keduanya adalah Hukum dari hidup Jadi sebenarnya Tidak ada hukumnya hidup itu Seolah-olah Jadi karena Orang yang kerja keras Tidak kerja keras Ada satu Tidak kerja keras Tapi punya kenalan orang dalam Itu bisa sukses Itu kan juga hukum hidup Ya itu santai ya Sekarang juga banyak orang Yang punya kenalan orang dalam surga sih Kang Jadi santai hidupnya ya Maksudnya gitu Jadi orang yang rajin Seolah-olah Tapi tidak ada kenalan orang dalam Ya seolah-olah percuma Benar-benar Ya itu Melatih ekspektasi Jadi santai Bahkan ada Kemarin sempat heboh Anak SMK Namanya Rafi Itu Mempunyai Pandangan tentang sekolah Dia mengerti ilusi disiplin sekolah Dan sifat Memberontak dia Kritis dia Itu katanya Hasil baca demotivasi Nah berarti kan Ada program Jadi kita bisa melihat Dengan jernih loh Beberapa ilusi Dalam Ilusi jadi kayak sulap Tapi Pada prinsipnya kan gitu Ilusi itu dalam arti Oh seolah-olah Iya Padahal Menutupi sesuatu Nah demotivasi Karena diskeliling Diskeliling kita tuh Serba motivasi Jadi ketika belajar demotivasi Mungkin ada yang kebuka gitu loh Beberapa Rayuan Bujuk rayu ya Tipuan gitu Bisa kebuka Nah Pertanyaan yang lebih Lebih Sistemiknya Apakah bisa diterapkan Misalnya dalam Perusahaan Wah ada Saudaraku Satu orang Baru satu loh ya Itu katanya Coba Menerapkan demotivasi Dalam Perusahaannya Ya perusahaannya kecil lah Mungkin 10-20 pegawai Itu gimana Katanya Oh jadi kalau kita Targetnya jadi harian Jadi coba Demotivasi emang Tetapi hanya untuk hari itu Jadi tidak perlu mikirin Yang jauh-jauh Coba Memang CEO mah pasti punya Visi ya Tetapi Kebawahnya Itu tidak Tidak ditekan Gitu Atau Kalau misalnya kita seorang Manager Misalnya Yang demotivasional Sudah terpapan demotivasional Itu bisa Ke anak buah tuh Misalnya Ini mah harapan ya Impian Ya Ya udahlah Udah jam 3 Ini ya Udah bisa pulang lah Kan kerjaan Udah selesai Silahkan pulang Ya udahlah Sama-sama butuh duit Kita yaudah pulang aja Gitu ya Jadi gak usah Ayo semangat Nge-push Padahal Dia juga bingung Buat apa gitu Nge-push tuh Itu kalau praktis ya Kabo Oke Oke Dan ya balik lagi ya Ini pemikiran-pemikiran Yang dalam tanda petik Juga unik gitu Dan Dan saya rasa Ya namanya hidup dinamis Pasti akan melahirkan Sesuatu hal yang baru Dan pada akhirnya Demotivasi juga bakal Klise ya Tadi kalimatnya menarik gitu Nah Sekarang yang jadi pertanyaan Kang ketika kita bicara tentang Apa ya Si klise gitu ya Kita ngomongin klise gitu Apakah klise itu nature Karena gini kang Entah kenapa Tadi waktu ngomongin klise Itu kayak Kayak ngaca ke dalam gitu Saya juga mengalami tipikal Bahwa gak mau melakukan hal yang sama Itu dua kali dalam tanda petik Mungkin udah kebiasaan sulap kali ya Udah kebiasaan show gitu Karena begitu melakukan hal yang sama Diulang-ulang Itu akan memboseinkan Dan saya selalu memikirkan Gimana caranya menyuguhkan Dengan sesuatu yang berbeda Karena kenapa Mending sedikit beda Daripada sedikit lebih baik gitu Karena beda itu membuat Atraktif gitu kira-kira Nah sementara kan Kalau motivasi kan Lebih baik Lebih baik Lebih baik gitu Tapi kalau gak beda Buat apa gitu ya Karena sekarang kan orang nyari Sesuatu hal yang bukan Lebih dalam tanda petik ya Bukan lebih baiknya Tapi lebih beda gitu Kalau pernah denger cerita Tentang kambing ungu Eh sapi ungu gitu Begitu di jalan tolong Melihat ada sapi Kaget pertama udah Dua kaget juga Tapi udah 4, 5, 6 Melihat sapi ya gitu-gitu juga Tiba-tiba ada sapi ungu Kaget lagi gitu Karena dia beda gitu lah Kira-kira Nah gimana tuh pandangan Antara klise Dan beda gitu Dalam konteks bahwa Ya kita kan selalu Dinamis gitu Nah gimana nih Kesinamungannya dengan demotivasi Silahkan Kang Ya itu Bagus sekali pendapat Kak Abu Bahkan Kak Abu Akan mengerti Yang klise itu Dari sulap ya Bahwa Kak Abu Tidak memikirkan Orang lain saja Yang akan bosan Tapi diri sendiri pun Bosan Padahal kan Apa susahnya Mengulang trik Dengan orang yang baru Kasarnya mah Dapat honor Juga sama Dengan mudah Dengan mengulang trik yang sama Tetapi Orang yang Pekat terhadap yang klise Tentu dia akan Mencoba Membuat hal lain Begitu Yang Yang Entah kenapa ya Apakah itu sesuatu yang Kodrati ya Kayak misalnya Misalnya Apa ya Konsep Tuhan kan Ya sama aja dari Satu juta tahun yang lalu Sama sekarang Tetapi diartikulasikan Dengan cara-cara tidak klise Sehingga Terasa lebih segar Gitu ya Ketika orang filsafat Membicarakan Tuhan Orang sains Membicarakan Tuhan Tuhannya mah sama Yang dihitung Tapi Artikulasi dari Atau Pembatalan terhadap yang klise Itu menurutku yang bikin orang Merasa selalu baru Jadi Sebenarnya Kalau dalam filsafat Yang dipikirin Kadang itu-itu aja Sebenarnya Tetapi Dari satu pemikir Ke pemikir lain Dia menolak yang klise Jadi seolah-olah Si ini keliru Aku punya Artikulasi yang lebih baik Tentang Teori Lalu Lalu seolah-olah Yang satu salah Tetapi sebenarnya tidak salah Dia cuma lebih klise Dan itu menurutku Sesuatu yang kondrati Bahwa tidak ada orang Yang kemudian Akan bertahan Selamanya Dalam satu kondisi Yang stabil Itu menurutku Ya itu sangat Kondrati Tetapi Saat kita Membatalkan yang klise Kita merasanya Yang klise itu keliru Padahal itu tidak keliru Itu secara psikologis Hanya Membosankan Gitu saja Oke Nah kalau kaitannya sama Motivasi gitu ya Dan dogma Misalnya Dan kaitannya sama agama Misalkan Kan kalau kita bicara tentang Konsep agama ini Kan kadang-kadang juga Dalam tanda petik Kelise gitu ya Dalam konteks dogma Dan kadang juga Dalam penyampaiannya Justru malah menutup nalar Gitu Udah lah gak usah dipikirin Percaya aja gitu Contoh gini kan Kalau saya tahu Saya tahu Saya gak tahu Saya gak tahu That's it Udah Saya tahu Tahu Gak tahu Gak tahu Udah Bahayanya Sekarang saya gak tahu Tapi yakin Yakin lah gitu Padahal saya gak tahu Berarti kan ketika Saya tidak tahu Dan saya meyakini Berarti saya punya confidence Tapi gak ada clarity Confidence Tapi gak ada pencerahan Maka bisa Allah wakbar Tapi ngebom Misalkan Dan itu kan Sesuatu hal yang menarik Nah Dimana nih Si Kalau kita bicara Agak lebih mundur Ke Kang Syarif Sebagai Filosof Apa ya Di kelas filsafat Gimana nih Si dogma ini tuh Memang Di desain kah Gitu Atau Atau dalam konteks Bahwa Filsafat ini bisa menjawab Dogma-dogma Yang justru malah Si nalar kritis kita Jadi aktif Gimana tuh Kang Ya Jadi Dogma Jadi yang klise Di Di Dibekukan dalam dogma Jadi dogma itu Isinya pasti Sekumpulan yang klise Tapi Dogma dianggap Sesuatu yang Menjadi rumusan Jadi seperti hukum Yang tidak bisa Dibantah Seolah-olah Untuk menjalani hidup Itu ada satu dogma Yang sudah Saklek Dogma itu Yang klise itu Sebenarnya Mungkin dogma Tidak keliru Tapi yang keliru Adalah penyampaiannya Yang klise Gitu Mungkin Kita mendengarkan Misalnya tiap Idul adat Cerama soal Nabi Ibrahim Lagi Soal itu Terus begitu Itu kan Itu kan dogma Tetapi kemudian Disampaikan dengan Cara yang sama Terus-menerus Membuat kita Merasa Soal Bukan cuman bosan Tetapi merasa Itu menjadi Seperti keliru Gitu Gitu Jadi kayak Akhirnya aku merenungkan Kan dalam beberapa Idul adat Keparen Pernyataan Yang khas Dari para hot tip Di Idul adat Bahwa sifat hewani Harus dibunuh Misalnya Dengan menyembeli Aku mencoba merevisi Kenapa sifat hewani Harus dibunuh Bukankah sifat hewani Itu pada banyak hal Lebih baik Misalnya Ada gak hewan Yang membunuh Orang lain Demi kesenangan Gitu Ada gak hewan Yang menumpuk kekayaan Kan gak ada Cuman manusia Yang seperti itu Jadi kenapa Sifat hewani Harus dibunuh Nah filsafat itu Biasanya punya Punya Denyut ya Buat mempertanyakan Kayak kalimat-kalimat Terkecil Seperti itu Kayak Apa Sifat hewani Harus dibunuh Ya gitu Enggak juga Bahkan dalam banyak hal Kita harus Meniru hewan Yang lebih murni Lebih mencintai alam Sementara Justru sifat manusia Itu harus dibunuh Dalam beberapa hal Jadi Filsafat punya Kemampuan Jadi menurutku Seorang filsuf Katakanlah Itu kalau dia juga punya dogma Menurutku Dia udah terjebak Pada yang klise ya Menurutku ya Oke Oke Dan mungkin klise paling besar Itu adalah Ditakut-takuti Sama neraka kali ya Jadi di klise Karena udah pasti takut orang Tapi justru saking klise Jadi udah biasa aja gitu Alah neraka Tapi gak takut lagi Oke Oke nah Sekarang pertanyaannya kan Kalau kita bicara tentang Dogma Kita bicara tentang Motivasi dalam tanda petik gitu ya Kadang kan dorongannya tuh Fearness gitu Ditakut-takuti lah Dalam tanda petik gitu Atau sebaliknya Ada Punish and reward Gitu lah kira-kira Kalau kamu begini Dapet begitu Kalau kamu Makanya kan buku-buku yang laku tuh Urusan-urusannya Yang rejeki melimpah Apa melimpah Apa melimpah gitu ya Dan itu motivasi banget gitu Nah Sekarang tantangan demotivasi Dalam menyetarakan Kepada motivasi Menurut Kang Syarif Sebagai penulis demotivasi Apa sih tantangannya Untuk bisa Tadi kan dibilang Dalam tanda petik Anak tir ya Ini bukan bicara masalah buruknya Bukan Bahwa M motivasi besar Punya dua anak Ada motivasi Ada demotivasi Sebenernya ini kan kayak Ismail sama Isaac gitu Tapi karena kita di Islam Lebih terkenal Ismailnya gitu lah Kira-kira Isaac kurang terkenal gitu Nah Gimana tuh Supaya ada kesetaraan Dan apa sih Yang dihadapi Menurut Kang Syarif Yang agak susah Untuk balancing Antara si dua anak ini Gitu silahkan Ya Tentu Yang bikin susah Dari balancing ini Adalah Menurutku Ketidak lengkapan Orang dalam memahami Konsep demotivasi ya Kayak misalnya Aku pernah talk show Kayak gini Sekitar Awal-awal demotivasi muncul Ya mungkin dua tahun lalu Si penanya Seperti Kang Abu ini Nanya sama aku Bukankah demotivasi itu Bertentangan dengan prinsip ekonomi Aku sampai bingung Prinsip ekonomi itu apa sih Emang ada prinsip ekonomi Yang harus semangat Gitu Enggak kan Orang bisa Bisa memenuhi kebutuhan Tanpa Tanpa dalam arti Optimisme berlebihan Gitu Jadi Kebanyakan orang langsung Mengaitkan demotivasi Sebagaimana Cara pikirnya Tentang orang-orang yang Toksik Orang-orang yang Menghambat Malas gitu ya Malas gitu ya Nah itu Menurutku tantangannya Karena Paradigma kita tuh Udah terlalu Urban gitu ya Bahwa orang-orang Malas itu Tertinggal Aku yakin lah Di daerah-daerah Tertentu Yang misalnya Gak terlalu urban Ya malas itu Gak apa-apa lah Emang kenapa Kalau gak ngikutin Berita Seminggu Gitu kan Gak apa-apa ya Sementara kita Dengan ada Twitter Cuman Satu hari Gak ikut Obrolan tentang Cita yang Fashion Week Itu aja Udah kayak Aduh aku Ketinggalan dunia FOMO FOMO Jadi itu Kacau Jadi menurutku Tantangannya Ya pertama Kan udah hegemonis Yang namanya Motivasi itu Jadi menyerapnya Itu udah bukan lagi Lewat motivator Tapi aku menganggapnya Segala suatu yang klise Termasuk Kayak buku-buku Self-help Atau Jenis teologi Tertentu Juga Cukup motivasional Ya Itu Itu juga Masuk ke situ Ya Yang harus dilakukan Sebenernya Ya Ada wacana Berimbang Bahwa Kalau teologi itu Punya sisi motivasional Sisi demotivasionalnya Juga ada Dalam agama ya Tentu aku tidak Menampik bahwa agama Mengajarkan kita Untuk Meraih kebahagiaan dunia Akhirat Tetapi juga Santai Karena juga Tidak akan dibawa mati Harta itu Ya Ya Wacananya sih Menurutku Tapi Kayaknya orang mulai Agak Mulai memikirkan Demotivasi sih ya Terutama Gen Z ya Karena gen Z itu kan Generasi yang Punya rumah susah Pekerjaan tergantung pada Generasi Atas-atasnya Begitu Mereka mulai pesimistik Dan itu Demotivasi mulai Jadi ekspresi mereka Gitu Gitu Kak Bu Jadi ya Ya intinya sering-sering Talk show lah Sejika kita Oke Oke Kang Nah mungkin Ini ada relate ya Kita sambil nunggu beberapa Gemes nih soalnya Pengen banyak Karena kan Perdana ya Ini Mark-marknya Sambil kita tunggu Teman-teman yang lain Sebentar ya Jadi ini ada hal yang menarik Oke Gini Kang Kita bicara tentang demotivasi Gitu ya Ada gak sih kaitan antara demotivasi Kesadaran Ketika kita berbicara Masalah kesadaran itu Bukan masalah kesadaran pikiran Gitu Nah Nanti akan ada dua nih ya Cabang pertanyaannya Pertama Yang ingin didetailkan dari kedua hal Tentang demotivasi dan kesadaran Dan filsafat tentu saja Nah tadi Kang Sarif bilang bahwa Anaknya aja mau belajar filsafat Udah dilarang gitu sama orang tua Dan Ya saya sering denger gitu Bahwa filsafat juga dalam tanda petik Seakan-akan bertentangan sama agama Sampai bisa diharamkan Misalkan gitu Sebenarnya masalah filsafat apa sih Kang Kok ditakuti gitu ya Kalau berfilsafat tuh nanti Gimana lah Apa dan jauh dari agama lah Atau Gimana dan seterusnya gitu Karena mungkin Stigma filsafat tuh jadi orang aneh gitu Segala sesuatu dipertanyakan gitu Nah gimana tuh Kang Silahkan Ya filsafat memang Dalam posisi tertentu Seperti bertentangan sama agama Karena kan mempertanyakan dogma ya Itu tadi ya Jadi Kayak misalnya Dogma mengatakan Katakanlah Ini aku asal ambil dogma aja ya Bahwa Tuhan itu satu Lalu dia ada di satu tempat yang jauh Yang menciptakan kita Lalu dia selesai gitu ya Tetapi filsafat boleh mempertanyakan Apakah benar Bahwa Tuhan itu menciptakan Lalu selesai Apakah dia ikut berproses Apakah dia ikut Merevisi ciptaannya gitu ya Dalam arti Kayak kurang pas Ada yang pas nih ya Oke ada yang berdoa lebih banyak Maka itu aku Sedikit merevisi gitu Nah itu Filsafat tuh punya keberanian Mempertanyakan Seperti itu Nah misalnya gini ya Aku ambil contoh Perdebatan dalam Filsafat Islam Abad pertengahan Antara Al-Ghazali Dan kaum filosof Nah itu Itu menurutku Perdebatan yang canggih Dari seorang Para filosof muslim Bahwa misalnya Ibn Sina Dan Al-Farabi Dan kelompok itu Tidak setuju Bahwa dunia ini Ada yang diciptakan Tetapi mereka setuju Bahwa Tuhan Dan alam semesta itu Ada sendirinya Bareng-bareng Mereka punya argumen Kenapa Kalau ada Tuhan Ada alam semesta Berarti ada jeda Jeda itu namanya vakum Berarti Tuhan punya Dua kondisi Untuk menciptakan Dan itu sama-sama Tidak mungkin Pertama Kalau dia punya maksud Tuhan itu Berarti dia tunduk Pada hasrat Kalau oke Aku pengen dunia Pengen bikin dunia Berarti dia punya Nafsu katakanlah Tetapi yang kedua Kalaupun Tuhan itu Tanpa maksud Berarti dia iseng aja Dalam membuat dunia Jadi kesimpulannya Bagi Ibn Sina Tidak mungkin Ada vakum Antara Tuhan Dan dunia Sehingga Tuhan Dalam alam semesta Itu sesuatu yang Berdiri bersama-sama Itu maksud dari mereka Tetapi Itu menunjukkan Bahwa filsafat itu Begitu Dinamis Begitu bisa Membantu Kita menjelaskan Untuk alam semesta Atau Kehidupan secara umum Nah itu kan ditentang Sama Al-Ghazali Bahwa Ibn Sina Kufur Mengatakan begitu Karena Yang benar adalah Ada Tuhan Ada alam semesta Kalau dihancurkan lagi Apa masalahnya Nah itu Itu perdebatan filosofis Yang menurutku Keren pada masa itu Ya kayak ginilah Apakah Ketika kiamat Kita bangkit Itu kan Kalau Dari Al-Quran Jasad ya Semua Jasad Ikut bangkit Para filosof Ibn Sina Dan kawan-kawan Tidak punya keyakinan Yang sama Dalam arti Oh enggak Karena jasad itu rusak Maka yang Yang itu Timbul adalah Yaitu Spiritual resurrection Kebangkitan spiritual Tetapi kita bisa Merenungkan secara Filosofis Sebenarnya Mungkin ada maksudnya Kenapa jasad itu Dibangkitkan Karena mungkin Lokus Atau lokasi Dari dosa Itu kan jasad juga ya Kalau kita Mukul orang Yang merekam Ngetangan Kita bisa lupa Kesadaran Aku pikir Filsafat itu punya Kapasitas Untuk Enggak berhenti Pada dogma Tetapi punya Satu Penarikan kesimpulan Dari akal budi Yang menurutku Disitu Kadang Sering bertentangan Dan Kalau aku lihat Perdebatan Perdebatan Terutama Di agama ya Kayak soal trinitas Itu penentuan trinitas Itu Sangat rumit Karena Karena semuanya Masing-masing Bapak-bapak gereja Pada masa itu Kan punya Pendasaran Filsafat Yang Menurutku Agak beda-beda ya Kayak misalnya Apakah hubungan Tuhan Bapak Dan anak itu Itu similar Atau same Itu udah masalah Similar itu kan artinya mirip Sementara same itu sama Itu udah masalah besar Itu bisa Bisa saling Pecat Memecat Bahasa similar Same Bahkan ada Kelompok Arianism Yang bilang Anak Itu lebih inferior Dari Bapak Jadi Itu bahasa yang Perlu dituntaskan oleh Filsafat Menurutku Istilah similar Same Ya kalau gak punya Pendasaran filosofis Kan jadinya Gimana Berdebatnya malah Tambah parah Kalau menurutku Jadi Gimana Gimana ini sendiri Gimana keyakinan sendiri Itu Kak Bu Kira-kira Padahal yakin Tidak berdasarkan tahu Gitu Ya Itu bahaya Oke Aduh Kang Ini masih banyak yang Pengen ditanyain sih Sebenernya Satu lagi deh Terakhir Sebelum kita ke Ibu Anca Dan ini ada beberapa Direct message Jadi gini Kang Kemarin juga Saya berdiskusi lah Tentang stoik gitu ya Dan terus ada pertanyaan Yang menarik gitu Nah terus kalau semuanya stoik Kantor ini bakal bangkrut dong Kenapa? Karena santai banget gitu Hidupnya Pokoknya Ngalir gitu Nah Saya rasa kasus si stoik ini Sama demotivasi Agak-agak mirip Dari perspektif orang Bahwa begitu denger stoik Jadi gak kerja keras Begitu denger demotivasi Jadi unmotivated gitu Saya rasa beda Antara demotivasi Dan unmotivated Dalam artian Demotivasi bukan Membuat orang jadi malas Bukan membuat orang Jadi pesimis Dalam tanda pedik Tapi justru malah Jadi lebih relax gitu ya Dan saya rasa Lebih kepada bagaimana Membuka paradigma baru Terhadap sesuatu Dengan sudut pandang yang baru gitu Nah Gimana nih Kang Sharif Memberikan satu Marketing gitu ya Kalau motivator kan Marketingnya asik gitu ya Untuk Wah ini kan Menarik gitu Rezeki lebih besar Ya pokoknya ujung-ujungnya surga Misalnya gitu ya Motivasinya Dapat gitu intinya Nah Demotivasi apa sih Yang akan disebarkan Untuk menarik gitu Untuk eye-catching itu Gimana tuh Silahkan Ya mungkin Demotivasi itu Nilai jualnya Itu karena kita melihat Bahwa Kenyataannya kita dihantui oleh Hustle culture ya Bekerja keras lebih banyak Lebih sering itu Sama dengan keuksesan Kita juga Apa Dihantui oleh Macem-macem Ekspektasi Harapan Itu yang menurutku Semakin tidak sesuai dengan kenyataan Jadi Menurutku demotivasi ini Penting Buat Dianut Tetapi ingat Ini kemarin temanku mengingatkan Bahwa demotivasi bukan tujuan Tetapi alat Alat untuk menemukan Motivasi dengan M besar Gitu Jadi Apa Sebenarnya kembali lagi Kita itu Pasti punya Sesuatu gairah terdalam Dalam hidup Atau mungkin Yang paling ultimate Dari semua Gairah itu kan juga Ketenangan batin Gitu Tetapi ya mungkin Kita kehilangan itu Karena Karena cuman punya satu Cara pandang Yaitu motivasional itu Jadi Ngajar sesuatu Lalu Apa Berambisi Berhasrat Sementara Demotivasi itu Kayak remnya Kayak cara untuk kita Menekan sedikit Bahwa ya Hidup punya rencana Tetapi hidup juga tidak punya rencana Hukum alam itu ada Tetapi kadang hukum alam itu tidak berlaku Ya itu menurutku Berpikir diantara keduanya Itulah yang menjadi Apa Tujuan dari demotivasi Gitu Jadi Moga-moga Sahabat BP Ini ya Bisa Apa Dapat sesuatu Hari ini dengan Apa Demotivasi itu bisa Kayak ya Bikin lebih santai Dengan ditabrak-tabrakan terus Gitu Itu Kamu Oke Thank you Kang Terima kasih Asyik Oke kita ke Ibu Anca Silahkan Ibu Anca Selamat malam Mas Arief Mas Abu Ini saya kebetulan Apa Kejadian ya Seorang karyawan Nah dia ini Ya males Memang dasarnya males Nah terus suatu saat Yang satunya Mutasi Nah Kayak Yang Yang gak mutasi ini Ngambek Nah Sudah diberikan Motivasi Sudah diberikan Jalan keluar Sudah dibantu Pekerjaannya Dan lain sebagainya Tapi karena Dasarnya Males Nah Padahal tadi Mas Arief bilang Sebetulnya males Juga ada manfaatnya Kan gitu ya Nah Ini sudah dilakukan Usaha Dan sampai Istrinya juga Kadang saya Gregeten juga Gitu loh Maksudnya udah Dikasih Masukan-masukan Karena kan Yang berkompeten Itu kan Suami kita ya Kita hanya Ibaratnya Memberikan support Aja Tapi tidak ada Perubahan Mas Arief Nah Mas Arief bilang Tadi Kalau Barusan Saya baca Itu Demotivasi Memang Belum terkenal Ya Kalau motivasi Kan udah Biasalah Mas Abu Memberikan motivasi Gitu Nah ini Yang belum Layak Ini tadi Juga saya Biasanya Saya share Ke teman-teman Supaya mereka Pinter juga Nah Bagaimana Mas Menyikapi Hal ini Kalau dia Sudah Disupport Sudah Dikasih Jalan keluar Ibaratnya Kamu jangan lewat Sana ya Karena disana Itu ada sungai Besar Yang arusnya Gede Sudah Diajarin Sampai Detil Gitu Tapi Dia tidak Berubah Dan Maunya Dia ini Untuk Naik Ke jenjang Berikutnya Nah itu Kan Buah Simalakama Nah Kadang Saya Kasian Kan Karena Kalau Masih muda Seperti Mas Abu Mas Arief Itu kan Gampang Kalau orang tua Itu kan Agak Susah Terima kasih Mas Abu Terima kasih Mas Arief Oke Makasih Bu Anca Wah ini asik nih Pertanyaannya nih Relevan dan Saya rasa Banyak yang mengalami hal yang sama Gitu ya Dengan Case yang mirip-mirip Silahkan Kang Sarief Sebelumnya Aku ada sedikit Panduan Untuk demotivasi Itu Aku tentu Juga bertanggung jawab Atas Pemikiran ini Jadi ada Tiga orang Yang tidak boleh Diberi demotivasi Kang Abu Tadi aku lupa bilang Yang pertama Anak-anak Jangan dikasih demotivasi Misalnya Mereka punya Cita-cita Jadi Pilot Atau apa Tidak perlu dikasih tahu Bahwa pilot itu Nantinya Bagaimana Bagaimana Gitu Dokter Tidak perlu dikasih tahu Buruk-buruknya Tidak perlu Bicara saja yang bagus-bagus Tentang Cita-cita mereka Yang kedua Orang tua Saya kira Saya kira Orang pada usia tertentu Tidak perlu Diberi motivasi Tidak perlu Diberi demotivasi lagi Karena mereka sudah Ada Satu pemikiran Gitu Bahkan Menurutku Orang tua pada level tertentu Itu sudah demotivasional Ya Yang mereka Auto demotivasi Auto demotivasi Jadi tidak perlu Di demotivasi lagi Misalnya Yang dipunya kan Banyak kenangan-kenangan Bagi itu demotivasional Dalam arti Mengungkapkan kenangan-kenangan Itu tidak apa-apa Yang ketiga Itu orang sakit Itu jangan Didemotivasi Kemajuan sekecil Apapun Itu tetap Penting Nah kembali Ke kasus Bu Anca Tentu Tentu ini Kasus per kasus Ini memang Agak masalah ya Kalau untuk Diselesaikan dengan Demotivasi Tapi Kalau aku sih Mikirnya Mungkin Bekerja yang dimaksud Itu Ya Ini ya Tidak Apa mungkin Passionnya Atau apanya Gitu ya Tapi aku juga Agak lise ya Ngomong passionnya Tapi ginilah Kalau aku mengibarkan Itu pertanyaan yang sama sih Dengan Pas aku ngisi kemen-keu Bahwa Ada orang Yang kerjaannya Merokok di pantry Kemudian tidak Produktif Gitu ya Itu harus digimanain Kalau dalam Kacamata demotivasi Kalau aku membayangkannya Ini sih Jadi dunia kerja itu Ya juga Seperti kita dalam Bertani ya Jadi kita menggarap Segala sesuatu Bersama-sama Dalam perspektif Pembagian kerja Gitu Tentu harus dikerjakan Kalau dia mau dapat uang Gitu Bukan berarti demotivasi Itu kayak Permisif pada orang yang Males Gitu ya Gak juga Justru Apa Ya dia harus kerja Justru kalau dia mau punya uang Dia kerja lah Gitu Apa Benar-benar Transaksional Dan sama seperti Kita Analogi Menggarap lahan itu Jadi Ya Apa Aku pikir Ya hal-hal Kayak gitu sih Mestinya Apa ya Ya aku Gak bisa menampik Bahwa memang Ada orang Demotivasional Yang menyebalkan Ya itu mah Pasti ada Yang Yang pakai dalih demotivasi Untuk Males Gitu ya Ya Yang penting Kita Bisa memahami Gairahnya apa Kepengennya apa Gitu Mungkin Ada pendekatan personal Kasus per kasus Gitu Ya tapi Selebihnya Aku gak bisa bilang Itu rumus Yang pasti Bahwa Pasti ada aja Yang Apa ya Yang kacau Gitu Mungkin poinnya gini Kalau kita bicara Tentang bagaimana Merubah orang Gitu ya Dalam tanda petik Meskipun kita tahu Bahwa kita gak bisa Merubah Tetapi Poinnya adalah Ketika saya tahu Bahwa ada yang baik Yang mungkin dia tidak Lihat bahwa itu Adalah yang baik Dan saya hanya ingin Hadir untuk mengatakan Bahwa ini baik nih Gitu Nah kan mungkin Salah satunya Tulsnya adalah Bisa ada motivasi Atau motivasi Gitu Nah poinnya adalah Yang pengen lebih Deep dive lagi Adalah Gimana sih Kita memberikan Vibrasi Kali ya Bahasanya ya Atau impact lah Kepada orang yang Mungkin apalagi kita sayang Gitu Pasangan Anak Gitu kan Pasti Pemikirannya pengen Lebih baik Gitu Nah itu Itu gimana sih Making impact Kepada mereka Itu gimana sih Ya Making impact Lewat Demotivasi Itu bisa Dalam arti Bahwa mereka Punya cita-cita Itu harus Bahwa mereka Punya harapan Itu harus Tetapi bahwa Harapan itu Mungkin Tidak tercapai Itu Harusnya Tidak mematikan Mereka juga Dalam Banyak hal Jadi demotivasi Itu sebenarnya Menerima Membuat kita Menerima Seperti gini ya Aku kutip kata-kata Emil Cioran Yang menurutku Bagus banget Bagus banget Ini untuk Membelaku Ketika ada Yang bertanya Bagaimana kalau demotivasi Membawa orang Menjadi bunuh diri Cioran Mengatakan Begini Hanya orang Optimis Yang bunuh diri itu Kenapa Pertama Orang bunuh diri Kan perlu motif Yang besar Perlu motivasi Yang besar Yang kedua Orang bunuh diri itu Karena optimismenya Gagal Orang pesimis Tidak akan bunuh diri Kenapa Karena dia tidak Menemukan makna Dalam hidup Sehingga Tidak mungkin Dia akan mencarinya Juga dalam Kematian Karena itu artinya Dia kerja dua kali kan Nyari makna dalam hidup Dan nyari makna dalam mati Orang pesimis Tidak akan bunuh diri Jadi yang bunuh diri Memang orang optimis Ya itu Over motivasional Sebenarnya Over confidence Oke Kang Ini menarik banget Dan mungkin Dari statement-statement Kang Sharif Pertanyaan-pertanyaan Juga udah auto Kejawab gitu ya Dan Malam hari ini Saya rasa kita dibumbui Dengan Taste Gitu ya Taste baru mungkin Warna baru Pemikiran mungkin Dan saya rasa Apapun yang Baru gitu ya Dan Ya prinsip kita kan Kita paham ya Bahwa sebanyak banyak yang kita tahu Lebih banyak yang kita gak tahu Gitu Maka Senang banget gitu ya Mendepatkan sesuatu yang berbeda Bukan Bukan jadi Dinilai bahwa baik Buruh, hitam, atau putih Tetapi Ada perenungan yang bisa kita ambil Dari pelajaran apapun Yang kita terima malam hari ini Dan saya rasa ini sesuatu hal yang menarik Sukses Kang Demotivasinya Atur Nuhun Pisan Boleh tepuk tangan dulu dong Buat Kang Sharif Terima kasih Menyuguhkan hal yang fresh Gitu ya Yang gak kelise Gitu Gak ngomongin surga Ngomongin neraka Gitu ya Gak takut-takutin Tapi Belak-belakan lah Gitu ya Bahwa Ya Hidup Pasti menemukan masalah Kan gitu ya Bukan gak ada masalah Gitu Itu menarik sekali Dan Saya rasa semakin demotivasi Semakin realitas Dan Ya kadang-kadang kan Orang yang berbicara realitas langsung Juga banyak mungkin Gak disukai juga gitu ya Dan Ya Kita sudah terbiasa dengan topeng Kita sudah terbiasa dengan kemasan-kemasan Gitu ya Dan Ini adalah keseimbangan yang menarik Terakhir Kang Terakhir Ini paling penting Saya rasa Sedikit aja Dan Di setiap pembicara Setiap pembicara Dialog positif Pasti menyampaikan Final statement So Final statement Untuk episode 471 Silahkan Oke Terima kasih Kang Abu Sobat DP Hari ini sudah mau mendengarkan Satu Gagasan Tentang demotivasi Tentu ini Bukan Apa Satu hal yang Tadi seperti Kang Abu bilang Bukan untuk Dinilai baik Buruk Tetapi Aku hanya menyampaikan Apa yang ada Dalam Ajaran-ajaran Yang sudah pernah Bahwa demotivasi Bukan aku yang Mengatakannya Tetapi agama pun Sebagian sudah Mengatakannya Gitu Atau ajaran Filsafat Lama pun Sudah mengatakannya Aku hanya Menjaganya dari Yang klise Aku hanya menjaganya Dari Statement itu Dikatakan secara Berulang-ulang Jadi kalau Ini pertanyaan yang sering muncul Apakah ada motivator Yang Pernah menentang Demotivasi Aku bilang Ada dua Kemungkinan Mereka Tidak akan menentang Kenapa Karena Apa yang sudah negatif Tidak mungkin Dikritik negatif Demotivasi sudah sesuatu yang negatif Tidak mungkin Dikritisi lagi Yang kedua Mungkin Para motivator itu Sadar Bahwa demotivasi itu Sebenarnya ada Tetapi mereka harus Terus memotivasi Karena itu pekerjaannya Gitu kan Jadi sebenarnya Mereka juga Pasti Jadi Aku Aku sudah sering baca Motivasi juga Sering nonton Dan malah pernah Nge-MCin Kata-kata motivator itu Pasti ada Unsur demotivasinya Pasti itu Karena itu mah Anak Kandung yang sama Gitu Jadi kalau baca Motivasi Pasti ada unsur Kayak Ya tetapi Pada akhirnya Kita juga harus Berserah diri Itu pasti ada Itu motivator itu Jadi Dalam demotivasi Pasti ada Motivasinya Kayak kalau aku Ngomong Hiduplah tanpa Arah dan tujuan Agar tidak Tersesat Itu demotivasi Tetapi Agar tidak Tersesat Itu tujuan juga Motivasi Tetapi aku mencari Jalur yang lain Jadi jangan khawatir Apa Ini hanya Jalan untuk Kita menemukan Motivasi Dengan M besar Dengan Jalur yang mungkin Sedikit Berputar-putar Terima kasih Oke terima kasih Seru ya Dan menarik Boleh sekali lagi Tepuk tangan Untuk Kang Sharif Kang Nuhun Jangan bosan Untuk kembali ke Dialog Positif Dengan ketidak Kelise-keliseannya Pokoknya Begitu Dialog Positif Udah mulai Kelise Pasti saya Undang Kang Sharif Dan nanti Mudah-mudahan Bisa dipaduk Padankan Sama motivator Nanti kita Cari motivator Untuk ngomong Demotivasi Sekali lagi Boleh tepuk tangan Untuk Kang Sharif Kang Sharif Terima kasih banyak So dengan Final statement tadi Berarti berakhir juga Acara kita malam hari ini Demotivasi Sesuatu hal yang menarik Kita renungkan Kita kunyah Kita icip-icip rasanya Dan saya rasa Setiap apapun yang hadir ke kita Adalah pesan Setiap apapun yang hadir ke kita Adalah petunjuk Dan mudah-mudahan Malam hari ini kita banyak Mendapatkan petunjuk So Keep demotivasi Tapi jangan lupa tetap motivasi Karena sekali lagi Itu adalah Adik kakak yang Nggak bisa terlepas Sampai ketemu besok Di jam dan channel yang sama Mohon maaf lahir dan batin Wabilahitufiq walhidayah Assalamualaikum warahmatullahi